Kisah Pendekar Bongkok, Jilid 14 Wanita itu berusia kurang lebih 24 tahun Ia seorang wanita yang mempunyai daya tarik besar sekali Wajahnya yang berbentuk lonjong itu berkulit putih mulus kemerahan Matanya jeli serta kedua ujungnya meruncing dan kerlingannya bisa menarik hati pria seperti besi semirani menarik besi Senyumnya manis sekali, dengan bibir yang lembut itu pandai bergerak-gerak penuh tantangan Tubuhnya bagaikan bunga sedang mekar, dengan lekuk lengkung yang indah dan amat menggairahkan Tidak begitu disembunyikan karena pakaiannya yang ketat dengan jelas membayangkan keindahan bentuk tubuh itu Dadanya padat, pinggangnya ramping dan pinggulnya besar, langkahnya bagaikan seekor singa kelaparan Pada lengan, kaki dan lehernya nampak ditumbuhi bulu lembut dan ini menambah daya tarik Pakainya juga indah, dari sutra yang mahal Ketika wanita itu memasuki pintu gerbang kota hotan, semua mata pria yang melihat wanita ini memandang hingga melotot Bahkan ada yang seolah matanya sampai mau meloncat keluar Kala menjin banyak pria bergerak naik turun, seperti orang kehasan melihat buah yang segar Ada yang lidahnya terjulur keluar menjilat-jilat bibir sendiri, seperti kucing-kucing kelaparan melihat tikus yang montok Pendeknya, jarang ada pria yang mau melewatkan penglihatan seindah itu begitu saja Bahkan di antara mereka yang memang berwatak ceriwis dan nakal, sudah memasang senyum menyeringai Ada pula yang berdehem, juga ada yang memuji dengan suara Bermacam-macamlah ulah para pria yang salah tingkah itu ketika melihat wanita yang menggiurkan ini Dan kalau saja sinar matu dapat menusuk seperti anak-anak panah, tentu tubuh wanita itu sudah penuh dengan luka Wanita itu bukan tidak sadar bahwa dirinya dijadikan tontonan yang mengasyikan Ia sadar sepenuhnya akan kecantikannya, dan ia tidak marah, bahkan merasa bangga dan gembira sekali menjadi pusat perhatian dan pujian Oleh karena itu ia sengaja membuat lenggangnya semakin menggeirahkan Pinggunya yang montok itu seperti menari-nari, pinggangnya melihat liuk seperti batang pohon yang tertiup angin Matanya mengering ke kanan-kiri dengan lembut akan tetapi tajam, dan bibirnya yang merah membasah itu bergerak-gerak mengarah senyum Manis sekali Semua orang bertanya-tanya siapa gerangan wanita muda yang amat cantik itu Kalau wanita penduduk biasa dari kota hotan kiranya tak mungkin, sebab melihat pakaiannya yang indah dan mewah Tentu ia seorang wanita kaya raya, mungkin seorang putri bangsawan Kalau ia benar wanita bangsawan dari luar kota, mengapa datang hanya berjalan kaki saja? Tidak naik kereta Wanita cantik itu penuh teka-teki, dan kalau dia lebih lama berada di kota itu Tentu segera akan ada orang yang berani mendekatinya untuk bertanya dan memperkenalkan diri Terlalu cantik untuk dibiarkan sendirian saja di tempat ramai itu Seperti setangkai bunga, yang terlalu cantik dibiarkan tumbuh di hutan tanpa ada yang melindungi Seperti setangkai buah yang segar dan matang, tentu tidak akan lama bertahan tergantung Dan di dahan pohon tanpa ada yang memetiknya Sudah mulai banyak pria tua muda yang diam-diam membayanginya Senja telah mulai tua dan malam sudah menjelang masuk Mereka yang membayanginya, merasa heran ketika melihat wanita cantik itu menuju ke sebuah kuil tua di pinggir kota Padahal kuil tua itu sudah kosong dan tidak digunakan lagi Merupakan sebuah rumah tua yang ditakuti penduduk karena dikabarkan bahwa kuil itu sekarang menjadi tempat tinggal siluman-siluman Setelah hari mulai gelap, hampir tak ada orang berani memasuki tempat itu Jangankan memasuki kuil itu, bahkan masuk ke halamannya pun jarang ada yang berani Banyak orang mengabarkan bahwa kalau malam gelap, seringkali terdengar suara-suara aneh dari tempat yang angker itu Ketika mereka yang membayangi wanita itu melihat betapa si cantik itu melenggang-lengguk memasuki pekarangan kuil Sudah banyak di antara mereka yang diam-diam menahan kaki mereka Kemudian membalikan tubuh dan pergi dengan bulu tengkuk meremang Sebagian lagi masih bertahan, diliputi keheranan mau apa seorang cantik seperti itu memasuki pekarangan kuil yang menyeramkan itu Ketika mereka melihat bahwa wanita itu terus melangkah masuk ke dalam kuil yang gelap, kotor dan tua itu Semua orang membalikan tubuh dan lari tunggang-langgang Tidak salah lagi, yang mereka bayangi itu sudah pasti siluman Siluman yang suka menggoda pria, biasanya siluman rubah yang dapat merobah diri menjadi wanita cantik sekali Kalau ada pria yang tertarik dan tertikat, akan dibawanya ke dalam kuil dan pada keesokan harinya Tentu pria itu ditemukan dalam keadaan mati konyol atau setidaknya tentu gila Kalau saja di antara mereka itu ada yang bernyali besar dan terus membayangi wanita itu masuk ke dalam kuil Tentu dia akan menjadi semakin heran Wanita itu setelah tiba di dalam kuil, tiba-tiba saja bergerak cepat sekali Tubuhnya sudah mencelat naik ke atas wubungan rumah dan ia mengintai dari atas ke arah jalan yang menuju ke kuil Dari atas itu, dalam cuaca yang sudah mulai gelap, dia dapat melihat mereka yang tadi membayanginya Satu demi satu meninggalkan jalan itu, bahkan ada yang lari pontang-panting kembali ke dalam kota Wanita itu tersenyum geli, bibirnya yang menggeirahkan itu berjebli mengejek Lalu tubuhnya melayang turun lagi setelah ia merasa yakin bahwa tidak ada seorang pun yang mengikutinya masuk ke dalam kuil Hai hik hik, dia tertawa lirih dan berbisik-bisik, biarkan mereka mengira aku siluman Memang aku siluman, hai hik hik, siluman asli Ia lalu melangkah masuk ke dalam ruangan belakang kuil itu, bagian yang masih agak utuh karena banyak bagian yang sudah rusak dan dindingnya retak-retak Kalau saat itu ada orang lain yang mengikuti wanita ini masuk, ketika ia tiba di ruangan belakang dan membuka pintu sebuah kamar Orang itu tentu akan berseru keheranan dan ketakutan melihat betapa kamar yang diterangi oleh nyala api lilin itu merupakan sebuah kamar yang bersih Berbau harum dan sama sekali tidak pantas berada di dalam kuil tua yang kotor itu Kamar ini cukup besar, terdapat sebuah pembaringan yang lebar sekali, cukup untuk tidur enam tujuh orang Sebuah pembaringan yang diberi kasur tebal dan ditilami kain kapas yang berwarna merah, dengan kelambu besar berwarna ungu Bantal-bantalnya bersih, dengan sarung yang disulam bunga-bunga dan burung, ada pula selimutnya yang merah dan tebal Di kamar itu terdapat pula lima buah kursi serta sebuah meja, dan di atas meja itu ada guci arak lengkap dengan cawannya, juga roti kering, manis-manisan, buah-buahan dan makanan-makanan kering Sebuah kamar yang amat menyenangkan Dan yang lebih mengherankan lagi daripada semua itu adalah keberadaan tiga orang pemuda yang usianya antara 20 hingga 25 tahun Kesemuanya hanya mengenakan pakaian dalam yang minim, tiga orang pemuda yang tampan dan dengan tubuh yang sehat dan mulus Mereka segera menyambut kedatangan wanita itu dengan uluran tangan penuh geirah birahi, dengan pandang macam penuh kasih sayang dan senyum memikat Pada waktu wanita itu mendekati pembaringan, tiga orang pemuda itu menyambutnya dengan rangkulan, lalu ciuman-ciuman mesra dan belayan-belayan penuh geirah Wanita cantik itu sampai kewalahan menghadapi penyambutan mesra tiga orang pria muda itu Ia tertawa cekikikan, lalu melepaskan diri dan duduk di atas kursi, memandang mereka bertiga yang duduk di atas pembaringan Ketiga pemuda yang sama-sama tampan, ganteng, jantan dan menarik, pikirnya Akan tetapi, setelah bermain-main dengan mereka, berenang dalam lautan kemesraan hingga lupa waktu dan lupa batas selama tiga hari tiga malam Ia telah mulai bosan Siapakah wanita cantik yang menggeirahkan akan tetapi juga mengerikan itu? Ia bukan lain adalah Pek Lan Tujuh tahun yang lalu, ketika berusia tujuh belas tahun, Pek Lan menjadi selir tersayang dari Choa Hun yang terkenal sebagai Choa Wang Wei, hartawan Choa Seorang yang ketika itu berusia sekitar lima puluh tahun dan merupakan orang terkaya di kota Yecheng Akan tetapi, Pek Lan, keturunan Kirgis dan Hun itu, memiliki darah panas dan nafsu birahi yang besar sehingga ia tidak puas hanya melayani seorang suami yang usianya sudah setengah abad Maka, melihat betapa putra angkat hartawan itu, biarpun baru berusia tiga belas tahun akan tetapi sudah cukup besar Ia lalu merayu anak itu yang bukan lain adalah bonggan sehingga terjadilah hubungan gelap di antara mereka Para selir dan pelayan yang merasa iri melihat Pek Lan menjadi selir terkasih, mengetahui hubungan itu dan mereka melaporkan kepada Choa Wang Wei sehingga dua orang itu tertangkap basah Lalu diusir dari rumah keluarga Choa Seperti kita ketahui, Pek Lan bertemu dengan Hekim Kuibo, nenek iblis yang kemudian mengambilnya sebagai murid Nenek ini bukan hanya mengajarkan ilmu-ilmu silat yang tinggi dan amat kejam Juga mewariskan pula wataknya yang amat jahat, kejam, licik dan tidak pantang segala macam perbuatan buruk atau kemaksiatan apapun Maka, bagi Pek Lan tidak ada perbuatan jahat yang dipantangnya Dia tumbuh semakin dewasa dan matang menjadi seorang wanita yang berata iblis Juga nafsu wirahinya semakin menjadi-jadi Untuk memuaskan nafsunya ini, ia memilih pria yang disukanya, dirayu atau dipaksa untuk melayaninya sampai ia merasa puas Kalau ia sudah merasa bosan, pria itu lalu diusir begitu saja, dan kalau banyak cruel bahkan dibunuhnya Akan tetapi perbuatan ini ia lakukan di luar rumah subonya Subonya memiliki sebuah rumah yang mewah di tepi telaga Chosa dan mereka hidup sebagai orang kaya raya Guru dan murid ini telah mencuri sejumlah harta dari gedung pangeran Cun Ka Ong di kota Hotan Selama tujuh tahun terakhir ini, kalau mereka mulai kekurangan uang Mudah saja bagi mereka untuk mengisi kembali gudang harta mereka Seluruh tokoh sesat dari dunia hitam berlomba untuk menyerahkan sebagian dari hasil mereka kepada Hek In Kui Bo yang mereka anggap sebagai datuk mereka Dan selain itu, sangat mudah bagi Pek Lan yang sudah mempunyai ilmu kepandayan tinggi untuk mengambil begitu saja dari gudang-gudang harta para hartawan atau bangsawan Setelah lewat tujuh tahun dan merasa bahwa dirinya sudah dibekali ilmu-ilmu yang amat hebat Pek Lan teringat akan penghinaan yang pernah dideritanya di rumah keluarga Chow Wang Wei di kota Yee Cheng Oleh karena itu, ia berpamit dari subonya dan pergi ke kota itu Dengan maksud untuk membalas semua penghinaan yang pernah diterimanya Tentu saja berikut bunga-bunganya Ketika dia tiba di kota Yee Cheng, ia melihat tiga orang pemuda yang dijumpainya dalam perjalanan Tiga orang pemuda yang tampan, muda dan jantan Perhatiannya segera tercurah pada mereka Dan untuk sementara itu melupakan urusannya di Yee Cheng Sibuk memikat tiga orang pemuda itu Tidak sukar baginya untuk menjatuhkan hati tiga pemuda itu dengan kecantikannya dan kemontokan tubuhnya Segera ia membawa pemuda-pemuda itu ke dalam kudil tua Di mana ia telah membuat sebuah kamar yang indah Dan selama tiga hari tiga malam ia berenang dalam lautan kemesraan dan kenikmatan bersama mereka Sampai ia merasa agak bosan Dan setelah merasa bosan, barulah ia teringat kembali akan maksudnya semula datang ke kota Yee Cheng itu Ketika tiga orang pemuda yang sudah tergila-gila pada wanita cantik itu membelai dan menciuminya Teklan yang semula merasa bosan lalu melepaskan diri dan duduk di atas kursi Memandang kepada mereka bertiga sambil tertawa cekikikan Sudahlah, malam ini aku tak bisa main-main dengan kalian Karena mempunyai urusan penting Kalian makan minum yang kenyang, istirahat baik-baik dan malam nanti Larut tengah malam, atau besok pagi-pagi Aku akan kembali ke sini dan kalian harus sudah bersiap-siap untuk kita bertanding lagi Ia tertawa cekikikan seperti seluman Tiga orang pemuda itu pun ikut tertawa gembira Mereka tidak peduli apakah pealan seorang manusia biasa Ataukah seorang dewi atau seorang seluman Yang jelas, wanita itu telah menyenangkan hati mereka Memberi mereka kenikmatan yang selama hidup mereka belum pernah mereka rasakan Setelah bermain-main dan bersendau gurau dengan tiga orang pemuda itu Dan malam mulai gelap, tekan melepaskan diri lagi dari tangan-tangan mereka Kemudian sekali berkelebat tiap pun sudah lenyap dari dalam kamar itu Tiga orang pemuda itu hanya dapat merasa heran dan kagum Kalau sudah ditinggalkan begitu, ketiganya baru mulai merasa ngeri dan seram Menduga-duga siapa gerangan wanita cantik yang selama tiga hari tiga malam Mengajak mereka berenang dalam lautan asmara itu Tubuh pealan lenyap berubah menjadi bayangan yang gerakannya cepat sekali dan dalam waktu singkat Bayangannya telah berada di atas genteng gedung keluarga Choa Kemudian, beberapa kali bayangan itu berkelebat dan melayang turun Dan ia sudah berada di dalam gedung yang amat luas itu Di bawah sebuah lampu dinding di dekat taman ia berhenti Kemudian memandang ke sekeliling sambil tersenyum Selama tujuh tahun ini tidak banyak perubahan Nampak di rumah itu masih tetap mewah dan indah Rumah yang amat dikenalnya Lalu ia mengingat-ingat Ada tiga orang selir muda dan cantik yang menjadi saingannya Dan yang dulu melaporkannya kepada Choa Wang Wei Di samping tiga orang selir itu Juga terdapat dua orang pelayan pria dan seorang tukang kebun pria Sudah lama ia merencanakan keu dia membalas dendam Dan kini dia tersenyum sendiri Senyum itu membuka sepasang bibir yang merah basah Dan memperlihatkan kilatan giginya yang putih berderet rapi Cantik memang, akan tetapi juga mengerikan Karena sepasang matanya mencorong Wajah yang cantik itu sungguh-sungguh seperti wajah seorang siluman tulen Dia masih ingat di mana adanya kamar-kamar para selir dan para pelayan itu Dengan amat mudahnya, ia membuka daun jendela sebuah kamar Dan bagaikan seekor kucing saja, ia melompat ke dalam kamar Ia membuka kelambu pembaringan yang tertutup dan melihat seorang di antara musuh-musuhnya Yaitu selir yang tinggi semampai, tidurnya nyak seorang diri memeluk guling Ia mengguncang pinggul wanita itu yang segera membuka matanya Dan terbelalak saat melihat seorang wanita cantik yang asing di depan pembaringannya Apa, siapa kau tanyanya gagap? Peklan tersenyum manis Benarkah engkau sudah lupa kepadaku? Ingat tujuh tahun yang lalu Peklan Kau Peklan selir itu berseru kaget Akan tetapi, pada saat itu Peklan menggerakkan tangannya dan selir itu terkulai lemas Dan tak mampu lagi mengeluarkan suara Matanya terbelalak ketakutan ketika Peklan menariknya Memanggulnya dan membawanya melompat keluar dari kamar melalui jendela yang daunnya ia tutupkan kembali Ia membawa tubuh selir itu ke dalam pondok merah Yaitu sebuah bangunan mungil di tengah taman di mana biasanya hartawan coa menghibur diri Mendengarkan nyanyian dan melihat tarian yang dilakukan oleh para selirnya atau rombongan penari yang diundangnya Karena malam itu pondok merah tidak digunakan Maka pintunya dikunci dari luar Akan tetapi, dengan mudah Peklan mendorongnya terbuka dan ia membawa tubuh selir itu ke sebuah kamar di pondok itu Kemudian melemparkan tubuh itu ke atas pembaringan Selir itu hanya dapat terbelalak Tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya Akan tetapi dia ngeri melihat pandang mata Peklan yang mencorong seperti bukan mati manusia biasa itu Selir kedua juga diseret ke dalam pondok merah dalam keadaan tertotok Lumpuh dan tidak mampu mengeluarkan suara oleh Peklan dan dilempar ke dalam kamar yang lain dalam pondok Ketika ia memasuki kamar selir ketiga yang menjadi musuhnya Ternyata selir ini tidur dengan seorang anak perempuan berusia kurang lebih 2 tahun Kiranya selir ini telah mempunyai anak Akan tetapi ia tidak peduli Ia menotok selir ini dan juga menotok anak kecil itu supaya jangan menangis dan menggagalkan rencananya Kemudian membawa pula selir ketiga ini ke dalam pondok merah Kebetulan pondok itu memiliki tiga buah kamar dan kini tiga orang selir itu telah berada di dalam kamar-kamar itu Kini Peklan menuju ke deretan kamar para pelayan Ia pun masih ingat di mana letak kamar dari para pelayan yang dianggapnya musuh Seorang di antara mereka sudah mempunyai istri yang juga bekerja di situ sebagai tukang cuci Ia tak peduli dan seperti yang dilakukan pada para selir tadi Ia pun dengan mudah, seperti setan saja, memasuki kamar pelayan dan menotok mereka Lalu menyeret mereka menuju ke pondok di taman bunga Istri salah seorang di antara tiga pelayan pria itu pun ditotoknya sehingga tidak mampu berkutik maupun berteriak Peklan melempar-lemparkan tiga orang pelayan pria itu ke atas pembaringan di dalam tiga buah kamar Mereka tergeletak tumpang tindih di atas pembaringan tanpa dapat berteriak Juga mereka hanya terbelalak saja ketakutan ketika Peklan merobek-robek pakaian mereka Sehingga enam orang di dalam tiga kamar itu semua menjadi telanjang bulat Setelah membiarkan tiga pasang manusia itu tumpang tindih di atas pembaringan dalam keadaan tanpa pakaian Peklan tersenyum girang Di bawah sinar lampu, wajahnya yang cantik manis itu nampak sungguh menyeramkan, menyeringai laksana iblis betina Matanya mencorong dan gigihnya berkilauan Kemudian ia menyelingap ke belakang rumah pondok itu dan membakar bagian belakang rumah Lalu dipukulnya kentongan bambu untuk membuat gaduh Sebentar saja semua penghuni rumah gedung hartawan Coa menjadi gempar mendengar suara kentongan bertalu-talu dari belakang itu Mereka segera memasuki taman dan menjadi semakin gegar melihat pondok di taman itu Pondok merah kebakaran demikian teriakan mereka Semua orang lalu berusaha memadamkan api yang membakar bagian belakang pondok itu dengan siraman air Tiga pasang orang yang berada di dalam tiga kamar itu tentu saja mendengar semua keributan ini Namun mereka tidak mampu bergerak dan hanya menanti dengan hati tegang Akhirnya api itu padam dan dipimpin oleh Coa Wang Wei sendiri Semua orang memasuki pondok mengadakan pemeriksaan dan apa yang mereka dapatkan Tiga pasang orang yang saling tindih di atas pembaringan dalam tiga kamar itu Tanpa pakaian sama sekali Tentu saja keadaan menjadi semakin gegar Semua orang tahu bahwa tiga orang selir Coa Wang Wei secara tidak tahu malu sekali sudah mengadakan perjinahan dengan tiga orang pelayan pria Agaknya mereka demikian asik sehingga mereka tidak tahu bahwa pondok yang menjadi tempat pertemuan mereka itu terbakar bagian belakangnya Ketika tiga pasang orang itu tidak mampu bergerak Hanya memandang dengan wajah ketakutan Coa Wang Wei tentu saja menganggap mereka itu hanya pura-pura atau tidak mampu bergerak karena ketakutan Dia tetap tidak peduli dan menyuruh para pelayan menyeret Menyelaskan kemarahannya Dia memasuki kamarnya yang besar dan mewah Menutupkan pintu karena dia tidak ingin diganggu Dan membalik hendak menuju ke pembaringannya Dia terbelalak dan mulutnya ternganga Di atas pembaringannya itu sedang rebah seorang wanita yang luar biasa cantiknya Cantik manis, kulitnya yang putih mulus itu nampak karena pakaiannya setengah terbuka Sepasang matu yang mengerling tajam, senyum yang semanis madu dan sikap yang menantang Kau, kau Peklan Coa Wang Wei berseru heran dan juga terkejut Biarpun wanita itu tidak semudah dulu lagi Namun ia telah menjadi seorang wanita yang matang Jauh lebih menarik daripada dulu ketika masih menjadi selirnya Ketika masih berusia 17 tahun Peklan yang rebah di pembaringannya, miring menghadap kepadanya itu adalah seorang wanita yang matang dan merangsang Peklan tersenyum Manis Air Coa Wang Wei, engkau masih ingat kepadaku? Sungguh mengembirakan Tentu saja aku masih ingat hartawan itu mendekati pembaringan Lalu duduk di tepi pembaringan Siang malam aku ingat kepadamu Peklan, wajahmu selalu terbayang dan aku amat rindu kepadamu Sayang Setelah engkau pergi, barulah aku tahu betapa besar cintaku kepadamu Tangan hartawan tua itu hendak meraih, akan tetapi wanita itu mengelak Hem, kalau memang benar engkau begitu cinta kepadaku, kenapa engkau mengusir aku? Sesungguhnya anak angkatmu itulah yang kurang ajar Dulu aku dipaksanya dan karena aku takut, dia itu anak angkatmu, terpaksa aku tidak dapat membantah Kenapa engkau tidak melihat kenyataan itu? Engkau telah dihasut oleh tiga orang selirmu itu Dan apa buktinya sekarang? Merekalah yang berjinah, bahkan dengan para pelayan Sungguh memalukan keluarga dan mencemarkan nama dan kehormatanmu Hartawan Coa menghela nafas panjang Salahku, aku begitu bodoh Tapi, sekarang mereka telah kuhukum dan kusir Dan engkau, peklan, engkau begini cantik jelita, air, kulitmu begitu mulus Engkau lebih cantik manis daripada dahulu Engkau kembali, sayang Engkau akan kujadikan selir pertama, bukan, tapi akan kuangkat menjadi istri yang sah Kembali tangan hartawan itu merayah Ketika peklan membiarkan dan tangan hartawan itu menyentuh lengan yang berkulit lembut dan hangat Hartawan itu segera dirangsang nafsu birahi Akan tetapi ketika dia mulai hendak merangkul, peklan melompat turun dari tempat tidur Melihat wanita itu berdiri di lantai, Coa Wang Wei menjadi semakin kagum Tubuh itu kini demikian padat, menggiurkan, tidak lagi kekanak-kanakan seperti dahulu Peklan, cukup Turunlah dan jangan merengek seperti itu Aku datang bukan untuk itu Aku tidak butuh cintamu, tidak butuh laki-laki macam engkau yang sudah tua dan berperut gendut berkepala botak itu Peklan, dengar Aku datang untuk menagih hutang Dahulu engkau pernah mengusirku, tanpa memberi bekal sedikitpun Padahal aku telah menyerahkan diri padamu Menyerahkan kegabisanku dan mandah saja menjadi barang mainanmu Menjadi pemuas nafsu Sekarang engkau harus membayar untuk itu semua Aku akan mengambil semua harta milikmu yang kau simpan di dalam almari tebal ini Kini ia sudah hafal akan hal itu dan kini ia menghampiri sebuah almari hitam yang berdiri di sudut Melihat dan mendengar ini Coawangwe menjadi sangat terkejut dan lenyaplah sudah nafsu wirahinya Seperti awan tipis ditiup angin Peklan, apa yang kau lakukan itu bentaknya marah Tentu saja dia tidak merasa takut kepada bekas selirnya itu Dia pun melangkah lebar menghampiri peklan dan menjulurkan tangan untuk menangkap lengan wanita itu Agar tidak menghampiri almari besi tempat hartanya tersimpan Plak, duk, dan hartawan coa terjungkal Lengannya yang tertangkis seperti patah rasanya Dan perut yang ditendang menjadi mulas Aku datang hanya untuk mengambil hartamu Bukan mengambil nyawamu kata peklan Akan tetapi kalau aku marah, nyawamu juga akan kuambil sekalian Sekarang hartawan itu ketakutan dan dia berlari ke arah pintu kamar Peklan tidak mempedulikan dan ia sudah membuka almari tebal itu dengan mudah walaupun almari itu dikunci Begitu terbuka, nampaklah bahwa almari itu dipenuhi perhiasan-perhiasan dari emas permata Juga bongkah-bongkah emas murni yang berkilauan Tolong! Perampok, pembunuh coawang wwe yang sudah keluar dari kamar itu menjerit-jerit Peklan tidak peduli, enak-enak saja mengumpulkan emas dan perhiasan itu Kedalam sebuah kantung kain yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya Lima orang jagoan yang menjadi tukang pukul, tukang tagih dan penjaga keamanan keluarga hartawan itu Sudah dipanggil dari luar dan kini mereka berlima lari menuju ke kamar itu Begitu mereka tiba di ambang pintu kamar, mereka bengong dan menoleh kepada coawang wwe Di dalam kamar itu hanya terdapat seorang wanita cantik, sama sekali tidak nampak ada perampok Bahkan wanita cantik itu memasukkan emas dari dalam almari ke dalam sebuah kantung Maaf, loya, di mana perampoknya? Mana ada pembunuh? Coawang wwe menuding ke arah peklan Ia itulah perampoknya Lihat, ia mengambil semua hartaku, dan ia sudah memukulku dan meringis kesakitan, mengelus perutnya yang masih mulas Lima orang penjaga itu tentu saja menjadi bengong Wanita cantik itu perampoknya Dan kini, seorang di antara mereka yang paling lama bekerja di situ mengenal peklan Bukankah, bukankah engkau nona peklan? Peklan yang masih sibuk memasuk-masukkan barang berharga itu ke dalam kantung, menoleh dan tersenyum manis Hem, engkau masih mengenaliku? Bagus, untuk itu aku tidak akan membunuhmu Coawang wwe menjadi marah Untuk apa kau bercakap-cakap dengan wanita iblis itu? Tangkap ia dan belenggu kaki tangannya Lima orang jagoan itu memasuki kamar dan mengetung peklan dengan setengah lingkaran Nona peklan, lebih baik kalau engkau menyerah saja dan tidak melawan sehingga tak perlu kami mempergunakan kekerasan Kata penjaga yang sudah mengenalnya itu Dia merasa sayang sekali jika harus mempergunakan kekerasan terhadap wanita yang luar biasa cantik manisnya itu Kantung itu sudah penuh dan biarpun almari itu masih belum terkuras semua, namun sebagian besar perhiasan yang termahal sudah berpindah tempat Peklan mengikat mulut kantung itu dan dengan kain sutera yang telah dibawanya Digendongnya kantung yang cukup berat itu di punggung Kemudiannya menghadapi lima orang penjaga sambil tersenyum Majulah dan turuti majikan kalian kalau kalian ingin merasakan kematian Tentu saja lima orang penjaga itu tidak takut Ancaman itu hanya keluar dari mulut seorang wanita cantik yang dulunya adalah selir majikan mereka Seorang wanita muda cantik yang lemah lembut dan berkulit halus mulus seperti itu Tentu saja sama sekali tidak menakutkan Empat orang penjaga tidak sabar lagi dan mereka memang sudah ingin sekali segera menangkap dan merangkul wanita cantik itu Maka mereka pun menyerbu dan seperti hendak berebut saling mendahului Mereka serentak menerkam peklan Wanita ini tersenyum Tubuhnya berkelebat, kaki tangannya bergerak dan kelima orang penjaga itu pun terjengkang Entah apa yang dilakukan, tidak bisa dilihat oleh lima orang itu saking cepatnya gerakan kaki tangan peklan Tau-tau lima orang itu merasakan dada atau perut mereka terpukul atau tertendang Keras sekali, membuat tubuh mereka terjengkang Coa Wang Wei dan para selir dan pelayan yang berada di luar kamar Mundur ketakutan melihat betapa lima orang penjaga itu terjengkang dan terbanting Tangkap dia Bunuh Coa Wang Wei memberi semangat kepada lima orang penjaganya yang sudah bangkit kembali Dia merasa khawatir sekali melihat betapa hampir semua hartanya diambil oleh peklan Lima orang penjaga itu menjadi malu sekali Hanya dalam segerakan mereka sudah dirobohkan oleh seorang wanita muda yang cantik Mereka kini mencabut senjata golok dari pinggang dan dengan sikap mengancam mereka mengepung lagi dari depan Melihat ini, peklan tersenyum Apabila kalian berani menyerangku dengan golok itu, kalian akan mampus Akan tetapi, lima orang penjaga itu sudah terlalu marah Dan karena mereka memegang senjata, pula mereka berlima Tentu saja mereka tidak gentar menghadapi peklan yang bertangan kosong Biar mereka tahu bahwa wanita itu liai sekali Sambil mengeluarkan bentakan keras, mereka pun maju menerjang Golok mereka gemerlapan tertimpa sinar lampu dan lima batang golok sudah menyambar-nyambar ke arah peklan Akan tetapi, dengan tenang sekali peklan berloncatan Tubuhnya bagaikan berubah menjadi bayangan yang menyelinap di antara gulungan sinar golok Dan anehnya, tak pernah ada golok yang mampu menyentuhnya Tiba-tiba, penjaga yang mengenal peklan tadi mengadu dan dia pun roboh Goloknya sudah berpindah ke tangan peklan Empat orang penjaga lain mempercepat gerakan serangan mereka Akan tetapi peklan cepat menggerakkan goloknya Dengan gerakan memutar sehingga nampak sinar panjang golok itu menyambar ke arah empat orang lawannya Terdengar mereka itu menjerit dan seorang demi seorang roboh berkelojotan dengan leher hampir putus Darah bercucuran membanjiri lantai Peklan memandang pada penjaga yang mengenalnya tadi Yang dirobohkannya hanya dengan tendangan dan dirampas goloknya Dia pun tersenyum Aku sudah berjanji tidak akan membunuhmu katanya Akan tetapi goloknya bergerak dan orang itu pun menjerit Karena pundaknya terbacok golok sehingga terluka parah Akan tetapi, betapapun parahnya, dia tidak akan mati Peklan meloncat keluar kamar Semua selir dan pelayan lari ketakutan Coawangwe juga melarikan diri Akan tetapi suara halus terdengar mementak di belakangnya Engkau hendak mencelakai aku, maka patut dihukum Goloknya menyambar dan hartawan itu menjerit-jerit Sambil memegangi kepala dengan dua tangan Dua buah daun telinganya telah buntung terbabat golok Peklan tertawa, membuang goloknya lalu melompat keluar Menghilang di dalam kegelapan malam Peristiwa itu tentu saja cepat sekali tersiar Dan dalam waktu beberapa hari saja Hampir seluruh penduduk koto Yei Cheng telah mendengarkan peristiwa hebat Yang menimpa keluarga Coa Bukan hanya orang suka sekali membicarakan malapetaka Yang menimpa keluarga Coa Juga membicarakan Aibi yang mencemarkan nama dan kehormatan hartawan itu Tapi yang paling mengegerkan orang adalah berita tentang Peklan yang kini menjadi seorang wanita cantik Yang memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali Dan juga berwata amat kejam Peristiwa lain yang amat menggemparkan adalah Ditemukannya tiga orang pria muda yang sudah menjadi mayat di dalam sebuah kudil tua Mereka tewas dalam keadaan yang amat aneh Yaitu berada di atas pembaringan di dalam kudil tua itu Hampir tanpa pakaian Dan kepala mereka retak seperti telah dipukul dengan benda keras Tidak seorang pun menduga bahwa mereka ini Tiga orang pemuda tampan itu Ternyata juga lewas di tangan Peklan Bahkan tangan lembut halus itulah yang telah membuat retak kepala mereka dengan tamparan yang sangat tampuh Peklan membunuh tiga orang muda itu karena mereka itu dianggap akan dapat membocorkan rahasianya Maka muncullah di dunia Kang Ong seorang iblis bertina yang amat berbahaya Bahkan lebih berbahaya daripada Hek Inquibo, guru Peklan di waktu masih muda Biarpun Hek Inquibo dahulu juga seorang wanita gila laki-laki Pengumbar nafsu jahat Namun dibandingkan Peklan Ia masih kalah sedikit Peklan Di samping ilmu kepandainya yang tinggi Dan perasaan bencinya kepada semua orang yang dianggap merugikan Juga memiliki kecantikan yang amat menarik Dengan senjata ini Mudah saja baginya untuk menjatuhkan hati setiap orang pria yang akan dijadikan korbannya Wanita itu memang manis Seorang wanita petani yang rajin Agaknya karena sudah terbiasa bekerja keras di sawah ladang Maka wanita itu memiliki tubuh yang padat dan sehat kuat Pinggangnya ramping, pinggulnya besar, tubuhnya tegak Biarpun kulit kaki tangan, leher dan mukanya agak kecoklatan karena sinar matahari Namun coklat yang sehat dan kulit itu tetap halus mulus Wajahnya yang manis tidak berkurang karenanya Bahkan nampak lebih manis karena mengandung kewajaran tanpa alat rias Usianya masih muda, paling banyak 25 tahun Wanita petani ini sedang sibuk mencabuti rumput dan tumbuh-tumbuhan liar di antara tanaman gandum Ia menggunakan cangkul atau kadang-kadang juga sebuah harit dan ia bekerja dengan asik sekali Sungguh merupakan penglihatan yang mengagumkan Wanita itu kadang-kadang membungkuk dan dua tangannya bergerak dengan cekatan Bentuk tubuhnya indah pada waktu membungkuk dan kadang juga berdiri tegak untuk membuang segenggam rumput keluar ladangnya Celana kakinya digulung sampai ke lutut dan kaki itu terbenam ke tanah berlumpur sebatas betis Sehingga kulit kaki antara betis dan lutut nampak putih mulus Jauh berbeda dengan kulit tubuh yang terbuka dan terbakar matahari Wanita itu bekerja dengan sangat tekun dan asik Sehingga ia pun sama sekali tidak melihat bahwa seorang pria yang tadinya berjalan di jalan raya tak jauh dari ladangnya Kini berhenti dan sampai lama orang itu memandang kepadanya dengan kagum Pria itu adalah seorang pemuda yang mudah sekali dikenal Karena punggungnya bongkok Di bawah tengkuk terdapat sebuah daging menonjol besar Dia adalah si Liyong Setelah beberapa saat seperti terpesona menyaksikan pemandangan indah itu Bukan hanya kemanisan wanita petani Melainkan keseluruhan tamasya alam yang melatar belakangi bentuk tubuh wanita itu Si Liyong sadar bahwa sungguh tidak sopan kalau memandangi seorang wanita seperti itu Akan tetapi, pemandangan itu amat indahnya sehingga seolah-olah menahannya untuk tinggal lebih lama di tempat sunyi itu Latar belakang ladang itu merupakan pegunungan yang hijau dan ladang di belakang wanita itu amat luas Juga kehijauan dengan tanaman gandum Sunyi Hanya nampak di kejauhan beberapa orang wanita atau pria yang juga membersihkan ladang mereka seperti yang dilakukan wanita itu Hawa udara sangat segar, matahari amat cerah, dan duduk di bawah lindungan pohon besar itu sungguh tebu dan nyaman Si Liyong duduk di bawah pohon di tepi jalan, dan kesunyian itu membuat dia melambun Terkenanglah dia kepada semua peristiwa yang menimpa dirinya, yang baru lalu Terkenanglah akan kunjungannya kepada encinya, pertemuannya dengan encinya, cihunya, kemudian dengan nyau bisian Kemudian betapa cihunya yang kini berubah sama sekali wataknya itu dibunuh orang, dan menurut bisian, pembunuhnya adalah dia Padahal, dia sama sekali tidak melakukan perbuatan itu Bahkan encinya sendiri pun menyangka dia yang menjadi pembunuh untuk membalas dendam kematian orang tuanya Kiranya cihunya itu yang telah membunuh ayah dan ibunya, juga suhennya dan seorang pelayan, juga semua binatang peliharaan orang tuanya Jelaslah bahwa cihunya itu mendendam kepada orang tuanya, amat membenci orang tuanya Dia sendiri pun tentu telah dibunuh cihunya itu kalau tidak ada encinya, Sialan Hong Enci Hong, sungguh kasihan engkau, sampai di sini Sialiong mengeluh dalam hati Dia dapat membayangkan betapa sengsara keadaan encinya ketika pembunuhan atas keluarga mereka itu terjadi Untuk menyelamatkan dirinya, seorang adik yang ketika itu masih kecil, baru berusia 10 bulan, maka encinya itu telah mengorbankan dirinya Ia menyerahkan dirinya kepada si pembunuh kejam itu, demi untuk menyelamatkan diri adiknya Dan akhirnya, encinya itu bahkan menjadi istri pembunuh Mereka saling mencinta, dan dia pun selamat, tidak ikut dibunuh Tidaklah aneh apabila encinya menuduh dia yang sudah membunuh Yau San Kok Bukankah sudah sepatutnya kalau dia membunuh orang yang telah membasmi keluarga orang tuanya itu? Apalagi di sana masih ada Bisian yang dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa gadis itu telah melihat dia pada malam pembunuhan terjadi Melihat dia, bongkoknya, bertopeng dan kemudian topeng itu ditemukan pula oleh Bisian, di luar kamarnya Sungguh aneh sekali Siapa yang telah membunuh Yau San Kok? Dan mengapa pula pembunuh itu agaknya menyamar sebagai dirinya untuk menjatuhkan fitnah padanya? Padahal, dia tidak pernah mempunyai musuh di kota Song Jan, kecuali, Cihunya, tentu saja Tadinya dia merasa penasaran dan hendak melakukan penyelidikan untuk membongkar rahasia pembunuhan itu Untuk membuktikan bahwa dia bukan pembunuhnya Akan tetapi kemudian ketika dia menemui encinya, Sialan Hong, encinya itu membuka rahasia yang selama itu dipedamnya Yaitu bahwa Cihunya itulah orang yang sudah membunuh ayah dan ibunya Tentu saja dia terkejut bukan main, dan mendengar bahwa Cihunya sejahat itu, dia pun kehilangan semangat untuk mencari pembunuh Cihunya Biarlah dia dibunuh orang, memang itu setimpal dengan kejahatannya Dan dia pun tahu bahwa kini Bisian amat nemencinya, sakit hati kepadanya Kalau dia tidak cepat-cepat melarikan diri, tentu gadis itu akan menyerangnya dan memaksanya mengadu nyawa Dan dia sama sekali tidak menghendaki hal itu terjadi Dia cinta Bisian Dia telah jatuh cinta kepada gadis itu, kepada keponakannya sendiri Bahkan dia telah mencintanya sejak mereka masih sama-sama kecil Kenyataan inilah yang membuat hati pemuda bongkok itu merasa lebih ngeri lagi Maka dia pun cepat melarikan diri, menjauhkan diri seperti orang ketakutan Sialiong menghela nafas ketika lamunannya membawa dia teringat kepada Bisian Wajah yang manis dan jenaka itu terbayang di depan matanya, dan dia pun tersenyum Segala yang ada pada Bisian amat menyenangkan hatinya, mendatangkan perasaan gembira Dia harus pergi jauh Dia akan pergi ke Tibet, untuk memenuhi pesan para gurunya Yaitu melakukan penyelidikan mengenai lima harimau Tibet yang mengaku sebagai utusan dalai lama dan yang berusaha keras untuk membasmi para pendeta Terutama para tosu yang melarikan diri dari Himalaya Seperti Himalaya Semlojin yang menjadi gurunya, juga Pek Sim Sian Su, Supek yang juga menjadi gurunya sendiri Dia harus mampu menunaikan kewajiban ini dengan berhasil Dia juga harus mampu menjernihkan suasana dan mencari sebab yang mendorong para pendeta lama di Tibet memusuhi para tosu di Himalaya Memang merupakan pekerjaan yang besar dan amat sukar, bahkan amat berbahaya Namun dia sudah mengambil keputusan untuk melaksanakan tugas itu sampai berhasil atau dia boleh mempertaruhkan nyawanya Semua itu tiada artinya kalau dibandingkan dengan budi besar yang telah diterimanya dari para gurunya Kalau tidak ada mereka, dia hanyalah seorang pemuda bongkok yang tidak berdaya dan tidak ada manfaatnya Tidak ada artinya hidup di dunia, hanya menjadi bahan cemlohan belaka Alangkah cantiknya wanita petani itu, pikirnya Dan alangkah bahagianya orang yang menjadi suaminya Pasti ia sudah memiliki suami, pikirnya Mengapa wanita itu bekerja seorang diri? Mana suaminya? Betapa akan menyenangkan hati kalau suaminya juga ikut pula bekerja? Pekerjaan akan terasa ringan Ahaha, betapa bahagianya wanita itu dan suaminya Si Elyong merasa heran mengapa hal-hal yang sekecil ini membuat dia membuka mata bahwa kebahagiaan sesungguhnya berada di dalam diri siapa saja Setiap orang dapat menikmati kebahagiaan hidupnya apabila dia tidak memikirkan hal-hal lain, tidak menginginkan hal-hal lain Apabila orang menyadari betapa berlimpahnya kemurahan Tuhan yang maha kasih, apabila dia menyerahkan segalanya kepada Tuhan, maka akan nampak bahwa hidup ini sebetulnya merupakan nikmat pemberian dan anugerah Tuhan yang tak terlukiskan besarnya Bahkan bernapas pun mendatangkan kenikmatan dan kebahagiaan, belum lagi makan, minum dan segala kegiatan lain Duduk melamun di bawah pohon itu pun mengandung kenikmatan tersendiri, seperti yang sedang dirasakan oleh Si Elyong Ya Tuhan, terima kasih atas segala rahmatmu, Si Elyong berbisik Wajahnya kini cerah sekali, senyum menghias bibirnya Pada saat itu, lupalah dia akan segala hal, akan ncinya, disian, pembunuhan atas diri caunya, bahkan dia pun lupa akan bongkoknya Semua begitu indah apabila pikiran tidak dikacaukan oleh ingatan akan hal-hal yang dianggap tidak menguntungkan dan tidak menyenangkan aku Akan tetapi, tiba-tiba perhatiannya tertarik kepada tujuh orang yang datang dari jauh menuju ke tempat itu Mereka itu tujuh orang laki-laki yang agaknya hendak pergi ke dusun para petani Melihat sikap mereka, diam-diam Si Elyong mengerutkan alisnya Mereka itu jelas bukan petani Kalau mereka berjalan melenggang, pakaian dan sikap mereka, bahkan melihat gagang golok dan pedang tersembul di balik pundak mereka, jelas bahwa mereka itu adalah golongan orang-orang persilatan, atau orang Kang Ou Mungkinkah ada orang-orang Kang Ou yang tinggal di dusun itu? Ataukah mereka itu pendatang dari luar? Kekhawatirannya terbukti ketika dia melihat beberapa orang petani, laki-laki dan perempuan, melarikan diri meninggalkan sawah ladang mereka Semua petani yang tadi bekerja di ladang, melarikan diri begitu melihat tujuh orang laki-laki itu, kecuali wanita yang tadi membangkitkan rasa kekaguman di hati Si Elyong Ia sedang asyik mencabuti rumput, dengan membungkuk membelakangi jalan sehingga ia tak melihat kedatangan tujuh orang laki-laki itu Si Elyong siap siaga, akan tetapi ia masih duduk di bawah pohon Dengan duduk seperti itu, ia memang agak tersembunyi oleh semak alang-alang yang tumbuh di tepi selokan dekat ladang Namun ia memandang penuh perhatian Kini tidak ada lagi petani yang bekerja di ladang yang luas itu kecuali wanita tadi Tetap seperti yang dikhawatirkan, tujuh orang laki-laki itu berhenti melangkah ketika tiba di dekat ladang di mana wanita itu masih terus bekerja Wanita itu menungging dengan pinggul ke arah mereka, tidak menyadari bahwa kaya ia berdiri dan bekerja ini seolah memamerkan pinggulnya yang bulat dan besar itu Tidak tahu bahwa ada tujuh orang kasar sedang menikmati pemandangan yang mengagumkan mereka itu Dan seorang di antara mereka, yang mukanya penuh berwok dan agaknya menjadi pemimpin mereka, tertawa bergelak Hahaha, sungguh indah sekali tubuh itu Coba kulihat bagaimana wajahnya Dia mengambil sebuah batu dan melempar batu itu dengan keras ke arah tanah lumpur dekat wanita itu Air lumpur memercik dan mengotori pakaian wanita itu yang agaknya baru sadar dan ia pun cepat meluruskan tubuh, membalikan kepala memandang Matanya terbelalak dan mulutnya ternganga ketika ia melihat tujuh orang itu Ia menoleh ke kanan kiri dan baru sekarang ia tidak melihat adanya mereka yang tadi bekerja di ladang Wanita itu kini terbelalak, mukanya pucat sekali dan matanya mengingatkan si Elyong kepada mati seekor kelinci yang sering ditangkapnya Liar ketakutan Hahaha, cantik Manis sekali Perempuan dusun tentu sehat dan segar Hahaha si berwok itu dengan langkah lebar lalu menghampiri tepi ladang Berdiri di tepi sambil menjulurkan tangan ke arah wanita itu Manis, kesinilah dan bersihkan kaki tanganmu Marilah engkau ikut saja dengan kami Hahaha Wanita itu agaknya, seperti para petani lainnya Sudah tahu siapa adanya tujuh orang laki-laki itu Dengan tubuh menggigil dan muka pucat ia hanya menggelengkan kepala tanda ia tidak mau Akan tetapi tidak ada suara keluar dari mulut yang gemetar itu Hahaha, manis, jangan malu-malu Nanti kalau kami mendapatkan sumbangan yang cukup banyak dari dusun-dusun Tentu aku tidak akan melupakanmu dan akan memberi hadiah yang besar kepadamu Hayalah, senangkan dan hibur hati kami yang sedang kesepian ini, manis Hahaha Enam orang lainnya yang menunggu di pinggir jalan ikut pula tertawa Mereka semua senang sekali melihat wanita petani yang berwajah manis dan bertubuh padat itu Wanita itu tidak berani berkutik Berdiri menggigil dan terus saja menggeleng kepala tanda bahwa ia tidak sudi memenuhi permintaan si berwok itu Sekarang si berwok membelalakan matanya lebar-lebar Apa? Kau berani menolak perintah tiap jauh jiteng Tujuh garuda bercakar besidia memukulkan kepalan kanannya pada telapak tangan kiri sehingga mengeluarkan bunyi keras Apa engkau sudah bosan hidup dan memilih mampus? Sebelum mampus pun kau tidak akan lepas dari tangan kami Apa kau lebih suka diperkosa sampai mati daripada melayani kami dengan manis? Wanita itu menjadi semakin pucat dan tiba-tiba kakinya yang menggigil tak mampu lagi menahan tubuhnya Ia jatuh berlutut di atas lumpur Dan ia memberi hormat kepada si berwok itu Ampunkan saya, saya sudah bersuami, ampunkan saya Hahaha, lebih baik lagi Kalau engkau sudah bersuami, lalu apa sukarnya melayani kami? Hayo, kesinilah si berwok kembali menjulurkan tangannya ke arah wanita itu Tidak, tidak, tidak wanita itu menjerit histeri selalu menangis Marahlah si berwok Agaknya dia tidak mau turun ke lumpur karena sepatunya masih baru Dia menengok dan memerintahkan anak buahnya Turun dan Seratia kemari Seorang di antara mereka, yang termuda, berusia kurang lebih 35 tahun Sedangkan yang lain antara 45 tahun, segera melangkah maju dengan sikap gagah Terima kasih